Halo, kembali lagi di channel aku ya dan kita bermain game Avatar World Oke temen, di video kali ini aku dapat komentar ya dari temen kita Nanti akan aku tampilin ya di layar Itu kata temen kita bahwa Bang, barang dari furniture shop itu bisa dikembalikan lagi ke furniture shopnya bang Caranya abang taruh barangnya di gudang Nah nanti ada tulisan atau tanda gitu Nanti akan ada pilihannya muncul Nah pokoknya kayak gitu Tapi tulisannya nanti akan aku kasih di layar ya Ya temen ya Dan aku udah coba ya Dan aku udah coba dan ternyata bener aja Nah buat temen-temen yang masih bingung Nih aku akan jelaskan caranya ya Cara mudah mengembalikan barang dari furniture shop kembali ke furniture shopnya lagi ya Nah disini aku sudah siapkan ya beberapa barang ya Ini barang-barang dari furniture shop ya temen ya Nih dari beberapa barang dari furniture shop ya Yang sudah aku buka-bukain ya Dan aku udah review juga di video review ya Temen-temen kalau mau nonton video review ada di pojok kanan atas Bisa ya ditonton oke Nah terus disini caranya ya Disini kalian tinggal klik yang pojok kanan Tuh yang ada gambar kuas cat ya Yang pojok kanan Kalian tinggal klik aja disini Oke nah setelah itu Kalian nanti kan ada muncul tuh menu Kayak gambar kursi Eh bukan kursi kayak lemari gitu ya Ada kardusnya ya Nah terus kalian pencet tuh Ya kalian pencet Nah ada dua layar kan Nah ini adalah gudang Maksudnya ini adalah tempat untuk penyimpanan barang-barang yang kalian gak pake lah ya Kayak gitu lah ya Nah Tapi koreksi kalau salah Tapi ini ibaratnya kayak gudang gitu ya Nah untuk Biar agak memperlebar Kalian tinggal geser yang Tanda panah ke kiri Tuh ya Tanda panah ke kiri kalian tinggal geser Kalau misalnya perlu layar yang agak gedean dikit Tapi kalau misalnya cukup kayak gini ya kayak gini Tapi disini biar enak ya tutorialnya Ini aku akan geser kesini Ya oke Nah terus Kalian tinggal pilih barang yang kalian gak suka Yang kalian ambil dari furniture shop Misalnya kalian salah ambil barang Atau mungkin barangnya kepenuhan Atau mungkin barangnya sama ya Kalian tinggal pilih aja barang yang kalian mau Yang kalian mau kembalikan yang mana Nah kalian ambil Nah contoh disini aku ambil yang ini ya Nih lemari yang ini Oke Atau lemari yang gak gede Eh salah salah Geser 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 Nah atau lemari yang agak gede ini ya Nih Nih aku akan taruh disini Nah kalau sudah taruh disini Ya kalau sudah kalian geser Ke gudang Kalian tinggal klik barangnya Nah ya kan Nah nanti Disitu ada gambar ya Ada pilihan tuh yang dipilihkan pewarna ya Itu ada paling atas Yang ada gambar kardus yang masukkan ke dalam Nah kalian tinggal pencet yang itu Ya Oke Nah jadi kalian tinggal klik yang ini barangnya Klik atasnya Nah udah Ini nanti kalian tinggal Tanda centang hijau Kalian klik Udah barangnya akan hilang Atau kembali ke furniture shop Kayak gitu Ya temen ya Gampang kan Mudah kan Nah Terus barang yang ini lagi nih Nih Kalian tinggal klik barangnya Jadi Nih aku ulangi lagi ya Barang yang disini Barang yang kalian gak suka Yang dari furniture shop Yang sudah kalian ambil Kalian tinggal geser ke sebelah sini Nah Geser ke gudang Oke Nah geser ke gudang Baru kalian klik Terus baru pencet Yang tanda ada gambar kardus kebuka Yang paling atas Nah kalian klik aja Nanti kalian tinggal klik Tanda centang hijau Udah Nanti semua barang-barangnya Akan kembali ke furniture shop Kayak gitu ya Kembalinya kemana bang Ya kembali lagi ke furniture shop Tempat yang kalian ambil lagi tadi Udah Kayak gitu Nanti kalau kalian mau perlu lagi Tinggal ambil lagi Kayak gitu Ya temen ya Oke Udah paham gak Paham gak Paham lah ya Terus kalau barang-barang lainnya Bisa gak bang Kalau barang-barang lainnya Kita coba ya Ini kita coba ya Coba kita klik yang ini Coba kita geser Ini bisa gak Terus kita taruh Oh gak bisa Jadi Semua barang-barang yang dari furniture shop Yang temen-temen ambil Itu bisa kalian kembalikan lagi Kalau misalnya Kalian merasa barangnya udah Kepenuhan Atau barangnya sudah Gak cocok lagi di kalian Atau kalian mau ganti Barang-barang baru Barang-barang yang lain Bisa dengan cara kayak tadi ya Oke Aku ulangi lagi ya Aku ulangi lagi caranya Gampang banget Kalian tinggal klik Yang pojok sebelah kanan Tuh ya Yang pojok sebelah kanan Yang ada gambar kuas Nah kalian klik dulu Nah nanti muncul tuh Ada gambar kotak gitu kan Kotak yang matanya Kayak sayu gitu Nah kalian klik aja Nah kalau sudah ke klik Kalian bisa geser-geser tuh Apakah layarnya Kecil atau gede ya Terserah kalian ya Nah aku cukup aja segini Terus kalian Klik barang yang kalian gak mau Dan kalian pengen kembalikan Ke furniture shop Geser ke gudang Nah sudah Kalau sudah di gudang gini Kalian tinggal klik lagi barangnya Eh ini gak bisa ya Nah ini yang lemari ini Kalian tinggal klik barangnya Terus kalian tinggal klik Yang tanda kardus Kebuka yang ada tanda panah Paling atas Di bagian warna Palet warna Kalian tinggal klik aja Nanti ya Sudah Itu kembali ke furniture shopnya Kayak gitu Ya teman-teman ya Oke Sudah paham ya Nah nanti kalau sudah Misalnya sudah selesai semua Ya udah Kalian tinggal klik yang kuasnya itu Nah sudah Nanti kembali normal lagi Kayak gini Ya Ini berlaku buat teman-teman Yang mungkin hobi-hobi dekor ya Terus pas gak sengaja Teman-teman itu Pas lagi nyari-nyari barang Di furniture shop ya Pas lagi nyari-nyari barang Di furniture shop itu Kalian Memu Mungkin ada lemari yang paling bagus Ya Mungkin juga Memu sofa yang paling bagus Nah bisa tuh Kayak gitu Ya Jadi Semua model sofanya itu Yang tertera di gambar Furniture shop disini ya Jadi kalau misalnya Ada yang unik-unik ya Teman-teman bisa tambahin aja Di komentar ya Tapi setauku Semua barang-barang Dari furniture shop itu ya Ada disini Jadi barang contohnya Ya Lemari contohnya itu Ada disini semua Nih ya Jadi kalian tinggal Improve kalian aja Improve teman-teman aja Mau masukin barang apa Misalnya mau panci Mau bubuk merica Gelas Dan sebagainya Itu kembali ke kreativitas Masing-masing teman-teman Teman-teman ya Nah Disini siapa yang Sudah dekor-dekor Coba dong Comment misalnya Bang aku udah dekor begini Bang Dekor begini Bagus gak bang Nah gitu Coba Teman-teman bisa DM aja Di Instagram ku ya Untuk misalnya Bang berapa nilainya bang Nah nanti aku akan coba Kasih nilai ya Misalnya bang Dari 1-10 Berapa bang Nah kayak gitu Bisa ya Nanti kalau Mau tukar-tukar Pikiran Atau berapa kasih nilai Bisa Comment di Instagram aja Di DM Atau mungkin Kalau di Youtube Gak bisa ya Di Youtube Gak bisa ngasih gambar kan Nah di Instagram bisa ya Jadi teman-teman bisa DM aja Instagram ku ya Instagramnya apa bang Ya cari aja Boy.kidding Kayak gitu ya Pasti teman-teman Sudah banyak yang tau Pasti Oke teman-teman ya Jadi seperti itu Cara mudahnya Untuk Mengembalikan barang-barang Yang ada di furniture shop ya Jadi kalian sudah ambil Kalian masukkan di mansion house Atau di rumah kalian Terus kalian gak suka Kalian kembalikan ya Terus nanti barang yang kembali Di furniture shop itu Kembali kesini lagi Gak bang Iya Kembali kesini lagi Kembali ke kotak ini lagi Gitu loh Otomatis Dan itu aku gak bisa buktiin ya Tapi memang kembali lagi Kan kalian bisa ambil-ambil kayak gini kan Nah ambil-ambil kayak gini kan Nah nanti kan ada tulisan ini nih Yang gambar Tanda panah habis kan Nah nanti kalau misalnya kalian kembalikan Barang yang ini Dia akan kembali lagi Di kotak sini Kayak gitu Karena ini kotak Kalau misalnya kita udah ambil dari rak Itu gak bisa kita taruh lagi Gitu loh Ya kan Nah jadi kemungkinan Kembali lagi ke furniture shop Oke Kayak gitu ya temennya Terima kasih informasinya Buat temen kita yang komen tadi ya Dan aku udah coba-coba Dan aku pelajari dulu Dan aku kasih tau ke temen-temen ya Terima kasih informasinya Ini mantep banget Dan ini berguna banget ya Buat temen-temen Biar bisa Lebih mengasah kreativitasnya Untuk Melakukan dekorasi-dekorasi barang ya Siapa tau disini ada yang hobinya Nanti menjadi penata ruang kan Oh itu GG itu ya Bagus tuh ya Nanti mungkin bisa jadi arsitek atau apa Kan dari Menyusun-nyusun gini Kita gak tau ya temennya Oke deh temen Mungkin sampai disini aja videonya ya Kalau misalnya ada tambahan komentar Silahkan di komentar Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa klik like Share dan subscribe Terima kasih Bersaya Aufhésitez Sampai jumpa Terima kasih.